Balap Balap merupakan sebuah kompetisi kecepatan yang berpacu melawan kriteria objektif seperti jam. Berlari dalam jarak tertentu merupakan bentuk balapan yang paling umum. Namun balap itu juga menggunakan kendaraan seperti perahu, sepeda motor, mobil, pesawat, dan bahkan juga menggunakan hewan seperti kuda. Balap itu sendiri bisa berlaku dari garis start sampai finish maupun melewati sejumlah segmen atau sering disebut dengan etape. Selain itu juga, ada balapan yang tergolong ekstrim karena tingkat risikonya tinggi. Berikut ini balapan paling ekstrim yang ada di dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Elfstedento Ini merupakan balapan yang menggunakan media ice skating dengan jarak yang harus dilalui sekitar 200 km. Track yang digunakan pada balapan ini yaitu kanal atau sungai kecil yang membeku secara alami yang setidaknya memiliki tebal 15 cm. Karena itu, balapan ini hanya bisa digelar saat musim dingin saja. Balapan ice skating ini melewati 11 kota yang berawal dari Provinsi Vriesland hingga bagian utara Belanda. Ekstrimnya balapan ini yaitu jarak yang tergolong jauh dan suhu udara yang bisa mencapai minus 5 derajat Celcius. 2. Tour de France Ini merupakan kejuaraan balap sepeda paling bergensi di dunia. Balapan ini berlangsung selama 3 minggu pada bulan Juli di Perancis dan menempuh jarak yang cukup jauh. Ada banyak stage yang harus diselesaikan pada balapan ini, seperti 9 stage jalan datar, 4 stage gunung yang tidak terlalu tinggi, 5 stage gunung, dan 2 stage dengan sistem time trial. Diperlukan fisik dan stamina yang kuat untuk mengikuti ajang balap ini karena pada setiap stage-nya bisa memakan waktu hampir 1 hari. 3. Uphill Sand Drug Race Umumnya, drug race diadakan pada lintasan lurus dan rata. Namun, balapan drug race kali ini cukup beda. Balapan ini merupakan drug race yang menanjak di bukit pasir yang telah disiapkan. Untuk bisa mengikuti balapan ini, ada syarat khususnya, yaitu mobil atau truck yang akan mengikuti balapan ini diharuskan memiliki 2 roda penggerak atau yang biasa disebut dengan 4x4. Terdapat 3 kelas yang digunakan, antara lain V6 manual, V6 automatic, dan V8. 4. Hill Climbing Handler Balapan yang diadakan di handler Jerman ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Balapan ini termasuk balapan yang cukup ekstrim karena mengharuskan pesertanya untuk menaiki tebing dengan kemiringan mencapai 60 derajat menggunakan motocross. Selain kapasitas motor yang harus mumpuni, skill para pembalapnya pun juga harus mumpuni karena jauh berbeda dengan balap motocross biasanya. 5. Islay of Man Tourist Trophy Balapan ini digelar pertama kali pada tahun 1907 yang diselenggarakan pada sebuah pulau kecil bernama Islay of Man yang merupakan bagian dari negara Inggris. Balapan ini tergolong ekstrim karena diadakan pada jalanan umum yang melalui kota, pedesaan, dan perbukitan. Kecepatan motor yang digunakan pada balapan ini bisa mencapai 321 km per jam sehingga membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi serta skill yang cukup memadahi. Balap motor ini hanya berlangsung selama 2 minggu dengan format 1 minggu untuk latihan dan 1 minggunya lagi untuk balapan. Tidak sedikit yang menjadi korban selama balapan ini berlangsung. Setidaknya dari awal balapan ini diadakan sudah memakan 255 korban jiwa. Terima kasih telah menonton!